selamat datang di youtube dengan saya Faru Fahrol disini saya ingin berbagi tips ataupun ingin berbagi pengalaman pribadi aja sebenarnya buat teman yang masih pemula yang ingin menanam anggrek ataupun teman teman ingin merawat anggrek agar anggreknya subur agar anggreknya rajin berbunga agar anggreknya cepat berbunga nah kalau dia tanam disini saya menggunakan yang pertama paling kiri menggunakan pipa PVC teman teman ataupun pipa paralon tapi pipanya kita balut dulu dengan sabuk kelapa nah setelah perenaman lama tapi ya bukan seminggu lama ini berbulan-bulan hasilnya adalah berbunga dan yang dalam pot merah jambu saya menggunakan media tanam arang sekam dan berbunga juga teman teman dan disini juga punya anggrek doritis ataupun anggrek bulan mini ditanam di media tanam sabuk kelapa dengan pot yang kita buat sendiri ini potnya kawat teman teman jadi kawatnya kita potong untuk cara pembuatannya ada di video saya sebelum ini pembuatannya ini sangat mudah teman teman kemudian untuk perawatan disini 90% saya menggunakan bekas air cucian beras teman teman tapi air cucian beras itu boleh juga diperam dulu teman teman boleh juga tidak karena disini yang saya buat seperti itu jadi kalau sempat ya air cucian berasnya saya terus pakai ke bunga anggrek jadi kalau tidak sempat saya pakai besoknya teman teman jadi kalau saya lihat hasilnya sama aja seperti ini dan mengenai daun anggrek yang agak kuning kuning seperti ini ini disebabkan oleh cahaya matahari yang berlebihan teman teman karena sebelum ini anggrek daun anggrek ini hijau semua teman teman karena ada atap dari jaring paranet di bagian atasnya tapi sekarang atapnya sudah koyak teman teman jadi cahaya matahari ini sangat menyengat ya membakar si daun anggrek ini jadi daunnya agak kuning teman teman mungkin beberapa waktu ke depan saya akan pasang jaring paranet yang baru teman teman supaya anggreknya punya naungan lagi nah kemudian untuk teman teman yang ingin agar anggreknya kelihatan lebih bagus ini sebenarnya dekorasi bisa dibilang ini cara dekorasi anggrek ya agar kelihatan lebih cantik cuma ini kurang cantik teman teman karena rumah kita juga tidak cantik ya oke terima kasih bahas sudah berkunci dan jangan lupa di share juga ya buat teman teman kita yang lain di media sosial semoga ada manfaatnya terima kasih ya selamat menikmati